Goho Chong Leong Jilid 12 Poan Tianin tertawa secara menghina. Secara begini, terang Tian telah antarkan aku satu istri yang Eloia kata. Mari, mari kita coba-coba buat beberapa jurus. Bila aku kalah, aku nanti turut perkataanmu, dan tidak akan lakukan pula penghidupan semacam ini. Tetapi bila sebaliknya, jangan harap kau bisa berlalu pula dari sini, kau mesti jadi nyonya poan Tianin. Sehabis berkata begitu, tiba-tiba kepala berandal itu mencelat bangun dari kursinya, dari kolong meja ia sambar sebatang golok. Gerakannya ini membuat kaget dua orang perempuan itu, yang lantas pada lari masuk ke kolong meja. Gio Kio Leong siap dengan pedangnya. Mari ia menantang dengan sengit. Ia mundur ke tempat yang lapang. Poan Tianin bertindak maju seraya menunjuk pada orang-orangnya, atas mana semua pengikut itu lantas undurkan diri keluar dari tia. Setelah itu ia loncat pada si nona, menyerang dengan goloknya. Gio Leong lompat minggir akan berkelit, tetapi dengan pedangnya ia tangkis bacokan. Dengan begitu, selanjutnya berdua mereka lantas saling menyerang. Kepala berandal ini berbadan kekarlaksana harimau, kumis berwoknya perlihatkan romen bengis, gerak-gerakannya sebab dan hebat. Di lain pihak si nona, meski kalah gagah, toh punya kelemasan tubuh dan kesehatan, yang bisa dipakai melayani keganasan lawan. Pertempuran baru jalan empat jurus, mendadak Poan Tianin loncat ke pintu akan terus lari keluar. Gio Kio Leong segera memburu, ia agaknya tak mau kasih kesempatan akan kepala penyamun itu kabur. Di luar, kawanan penyamun telah merupakan pagar hidup. Mereka mengurung dengan siap senjata. Belasan obor ada menerangi sekitar mereka. Jangan maju kepala berandal itu pesan orang-orangnya. Kapan nona Gio sudah sampai di luar, di sini berdua mereka lanjutkan pertarungan mereka. Sekarang kelihatannya tak kegagahannya si kepala penyamun. Melihat kegagahan musuh, nona Gio melawan dengan tak kalah gesitnya, ia tidak mau gampang-gampang menyerah kalah. Demikian, mereka bertempur dengan hebat sekali. Saking kagum, semua berandal bersorak berseru, dengan begini mereka jadi sekalian bantu mengempos semangat pemimpinnya. Gio Leong berkelahi dengan sebat dan hati-hati, setelah bertempur lebih daripada 30 jurus, bukannya ia jadi letih atau lemah, bahkan sebaliknya ia bertambah mantap dan lebih banyak mendersak. Juga kepandayan silat dari poantian yang tidaklah rendah, pantas ia telah jadi satu pemimpin penyamun yang dimalui, yang namanya tersohor. Setiap kali ujung pedang menusuk atau menyambar, ia bisa tangkis itu dengan goloknya, atau dengan berkelitia loloskan diri dari ancaman bahaya. Demikian, kembali belasan jurus telah lewat. Sekarang tertampak nyata yang Gio Kio Leong ada penasaran, gerak-gerakannya pedang segera berubah, naik dan turun, ke kiri dan ke kanan, gesiknya luar biasa. Saking kagum, semua beranda lantas berhenti berteriak-teriak dan bertepuk tangan, sebaliknya mereka berdiri tenagun mengawasi. Belum pernah mereka saksikan pertempuran sedasyat ini. Beberapa jurus masih lewat tatkala kemudian dengan sekonyong-konyong poantian yang lintangkan goloknya akan menahan satu bacokan yang berbahaya, berbareng. Dengan mana ia bergerak mundur seraya berseru, tahan. Sudah cukup, aku kagumi ilmu pedangmu. Gio Leong tahan penyerangannya, dengan metu, tajam ia pandang kepala berandal itu. Ia kendalikan napasnya yang ada sedikit memuru, karena ia terlalu keluarkan banyak tenaga. Di pihak yang lain, poantian yang juga awasi si nona dengan tajam. Orang-orang hendak maju, tetapi dengan satu gerakan tangan ia bikin mereka itu urungkan niatan mereka. Kau telah mengaku kalah, sekarang lekas kau bubarkan sekalian pengikutmu ini kata si nona. Janganlah kau tunggu sampai aku gunakan pedangku akan hajar mereka satu per satu. Nona Leong, jangan kau terlalu jumawa kata poantian in, yang belum lepaskan goloknya. Ia bicara dengan unjuk senyuman mengejek. Ini hari aku tidak sanggup lawanku bukan karena ilmu golokku kurang sempurna, tidak. Itu hanya disebabkan aku sedang sakit dan belum sembuh. Tentang ilmu pedangmu, aku telah dapat ketahui kau ada mendapati warisan sejati dari pihak Butong Pei. Meski begini, andai kata aku tidak sedang sakit dan lawan padamu, masih belum dapat dipastikan siapa yang bakal rubuh. Nona Gio Kasih dengar tertawa menghina, tetapi ia diam saja. Jangan tertawa saja, Nona kata poantian in, dengan suara keras. Jika aku bukan satu laki-laki sejati, pasti aku telah titahkan orang-orangku akan kepung kau. Untuk bekuk kau di sini bukannya pekerjaan sukar. Baiklah Kio Leong menantang. Hayo, majulah kau semua. Itu adalah pekerjaan hina kata poantian in. Tidak nanti poantian in andalkan banyak orang akan menghina pada seorang perempuan. Tadi aku telah berjanji, bila aku kalah, aku akan bubarkan orang-orangku, maka ini janji aku akan buktikan. Besok aku akan bongkar gubuk ini dan aku pun akan angkat kaki. Dan mulai besok aku akan bubarkan semua saudaraku dan larang mereka mengganggu pula keamanan di Sinki yang ini. Tetapi, meskipun begini, aku masih mau berjanji padamu. Lagi satu tahun lamanya, atau cepatnya enam bulan, kita nanti bertempur lagi dengan sepuas-puasnya untuk menetapkan kemenangan ada di pihak siapa. Sekarang, tolong kau tinggalkan namamu. Aku adalah Leong Kim Choan, sahut Kyo Leong dengan getas. Baik, Leong Shochia kata si kepala penyamun, sambil manggut. Ini hari aku akan ingat betul namamu. Apakah kau barangkali masih butuhkan suatu apa? Kuda atau uang? Bilang saja, semua aku akan sediakan. Kyo Leong berpikir dahulu ketika kemudian ia menyahut, aku perlu seekor kuda yang jempolan. Oh, antian in manggut. Inilah gampang, ia kata. Kita di sini punya kuda-kuda pilihan, kau boleh pilih saja. Lainnya apa lagi? Nona Geok berdiam, agaknya ia bersangsi. Kau bilang bahwa kau hendak ubah kelakuan mulai besok, inilah aku masih sanksikan, ia bilang kemudian. Aku belum puas apabila aku tidak saksikan dengan metu sendiri. Maka sekarang hayolah kau berikan kamar buat aku dan sediakan juga makanan dan air minum. Besok. Sesudah melihat kau berlalu, baru aku pun mau berlalu dan sini. Jikalau tidak. Tanda petik. Kepala penyamun itu tertawa. Aku tahu, kau tentunya lapar dan dahaga ia bilang. Ini pun ada sebabnya kenapa aku sudah lekas-lekas mengaku kalah dan tak ingin bertempur lebih lama, ialah untuk berikan ketika buat kau dapat beristirahat. Tanda petik. Dengan sebenarnya, walaupun ia sedang sakit dan telah bertempur begitu lama, poantian LN tak kelihatan bernapas memburu sebagai si Nona. Mukanya Gio Kio Liong menjadi merah, ia segera angkat tangannya yang masih menyekal pedangnya. Akan tetapi, mendahului gerakannya si Nona, dengan tandanya poantian in telah bikin semua orangnya mundur, hingga dengan sekejap, obor lenyap separuhnya. Dan ketika Nona kita menoleh, ia mendapati si kepala penyamun pun lenyap di antara orang-orangnya. Selagi ia memandang ke sekitarnya, dua orang perempuan yang tadi melayani poantian in sekarang keluar dan menghampiri ia, buat undang ia masuk ke dalam, ke sebuah kamar yang terlebih kecil, yang daun jendelanya tidak ada, yang hanya teralingkan sepotong kain. Di dalam kamar ini ada sebuah pembaringan kayu, ada satu meja yang kakinya miring, di atas meja itu ada satu ciaktai dengan lilinya yang menjadi penerangan satu-satunya bagi kamar itu. Silahkan duduk, Nona, kata perempuan yang satu, sedang yang lainnya terus pergi keluar akan kembali bersama satu teokan batu dan satu cangkir yang kasar buatannya. Kiao Leong sangat berdahaga, lehernya ia rasakan kering, tetapi ketika si pelayan menyuguhkan teh yang warnanya hitam campur merah, ia sangsi akan minum itu, hanya ia perintah si perempuan yang coba terlebih dahulu, setelah itu barulah ia minum. Dan ia rasakan teh yang enak, meskipun itu bukan teh wangi jempolan yang biasa ia minum di gedungnya. Ia minum habis sampai tiga cawan. Ia tidak usah menunggu terlalu lama, atau satu berandal datang dengan barang hidangan yang terdiri dari daging dan arak melulu, sebab di situ tidak ada nasi. Arak ia tak mau minum, yang ia makan hanya daging, ia ambil sepotong dan sepotong lagi. Dan ia dahar daging itu dengan tangannya yang sebelah masih pegangi pedangnya. Daging apa yang ia dahar itu, ia tak dapat menduganya, daging kambing atau kebau, ia dahar terus beberapa potong karena ia merasa terlalu lapar. Kau ada orang-orang macam apa? Ia tanya kedua pelayan perempuan sambil ia awasi mereka itu, seraya ia cenderungkan sedikit tubuhnya. Apakah kau ada dari keluarga baik-baik yang peantianin rampas atau julik? Bukan menyahut duanya itu sambil geleng kepala. Kemudian yang satunya menambahkan, kita datang dari Kamsiok. Lotoaya adalah yang panggil kita bekerja di sini, karena kita bisa menyanyi. Kiyo Liyong merasa heran. Apakah tadi adalah kau yang menyanyi? Ia tanya. Aku dengar nyanyian dunia suram-guram. Tanda petik. Tadi kita tidak menyanyi, mereka terangkan. Kembali Nona Giyok nampaknya heran. Poantianin ada satu berandal besar, ia kata pula. Tempat ini dekat dengan gurun pasir, gunung ini tinggi dan berbahaya, maka itu, kenapakah suka datang kemari akan bekerja di sini? Lotoaya ada banyak uangnya, sahut salah satu nyonya. Ia bukannya berandal. Piarannya ada lebih daripada seribu ekor kuda. Ia ada seorang yang murah hatinya dan bukannya seorang jahat. Untuk sekian kalinya, Kiyo Liyong terperanjat, hanya ia coba tetapkan hati untuk tidak sembarangan kentarakan itu. Ia ingat sekarang, meski juga Romanya bengis tapi dalam pembicaraannya Poantianin berlaku sopan santun, malah dengan manis budi, secara laki-laki, sementara ilmu goloknya ada lihai. Apakah ia ada seorang gagah yang terpelajar tinggi yang nasinya malang, maka ia jadi terpendam di padang pasir ini akhirnya ia menduga-duga. Apakah ia menjadi berandal karena sangat terpaksa? Selama itu, Kiyo Liyong merasa badannya letih. Ia berniat terbahkan diri di atas pembaringan papan itu, tetapi ia masih curiga, ia khawatir nanti ada orang jahat yang serbu padanya. Maka ia paksakan diri akan bangunkan semangatnya. Sementara itu, di sebelah luar, tidak lagi terdengar suara berisik seperti semula tadi, apa yang kedengaran hanya tindakan beberapa kaki atau suara berbengernya kuda. Sungguh aku sembrono, pikir nona ini kemudian. Kira bagaimana sendirian saja aku merantau kemari? Benar aku pandai buge tetapi mereka ada berjumlah besar, apabila mereka berbareng kepung aku, bagaimana aku bisa loloskan diri? Poantian In berlaku begini hormat dan sopan, sikapnya ini ada mencurigai. Apakah ia bukannya sedang menggunai daya upaya untuk besok satrukan aku? Mengingat begini, nona ini lantas loncat bangun, ia memikir untuk pergi keluar karena kesangsian dan kecurigaannya itu. Tetapi, segera juga terdengar suara menyanyi. Dunia geram suram, menurunkan bencana, hingga kita bersaudara, mesti tercerai berai ayah terbinasa, ibu racuni dirinya. Sampai kita hidup mengandalkan sanak beraya. Itu adalah suara yang ia kenal, suara itu dekat sekali, kata-katanya terdengar jelas, suaranya berlagu dengan terlebih bersemangat. Siapakah itu yang menyanyi ia menoles raya tanya dua orang perempuan yang melayani padanya. Itu ada Ceacu Peantitianin. Sahut salah satunya, dengan suara seperti berbisik. Ceacu seringkali nyanyikan lagu itu. Tanda petik. Kiauliong heran, ia tak dapat membadai. Di sini ia ada punya saudara, engko dan adik perempuan tanya ia. Tidak sahut orang yang ditanya. Nah, kenapa ia berdiam sendiri ya niatannya pula. Kenapa ia menjadi berandal? Kenapa ia piara rambutnya dan kumis jenggot begitu panjang? Kenapa Romanya ada demikian bengis? Dua perempuan yang ditanya itu geleng-geleng kepala mereka. Kita tidak tahu, mereka menyaut. Di luar kembali terdengar suaranya kuda yang berisik disusul dengan suara bicara dari sejumlah orang. Tidak tempo lagi, sekarang Kiauliong bertindak keluar. Di antara sinarnya putri malam, ia lihat orang sedang repot menyiapkan barang-barang atau buntalan serta kuda. Dan di antara suara berisik dari banyak orang itu semar-samar ia dengar nyanyian. Halo adalah aku, panama adikku. Tanda petik. Hi, rombongan berandal, apalagi yang kau hendak kerjakan sekarang. Kiauliong menegur dan menghampiri lebih dekat kepada mereka. Pertanyaan ini tidak ada yang sahuti, hanya mereka itu pada tertawa, kemudian dengan menunggang kuda mereka berlalu, meninggalkan lembah mereka. Maka sekarang terdengarlah berisiknya tindakan kaki kuda, yang semakin lama terdengar semakin jauh, hingga kemudian lembah menjadi sunyi. Suara nyanyian pun berhenti, entah kemana paranya. Dengan menenteng terus pedangnya, Kiauliong bertindak mencari orang. Ia dapat kenyataan di tempat itu sekarang orang telah berkurang banyak. Ia cukup seorang yang ia ketemukan. Kemana perginya itu semua orang tadi ia tanya dengan bengis sambil mengancam dengan pedangnya. Mereka semua berlalu meninggalkan ini gunung, sahut orang yang ditanya itu. Ciaocu bilang bahwa kau ada satu lihiap kek, seorang perempuan gagah yang budiman, karena kau inginkan kita bubar. Kita sekarang tidak mau tinggal lebih lama pula di sini. Ciaocu telah berangkat lebih dahulu dengan ajak mereka itu, maka besok, sehabisnya. Kita bongkar gubuk di sini, kita juga mau berangkat akan menyusul mereka. Kiauliong terperanjat dengan berbareng menjadi gusar. Aku perintah mereka ubah kera hidupnya menjadi orang baik-baik ia berseru. Siapa perintah kau pindah ke lain tempat untuk di sana melakukan kejahatan pula? Lekas siapkan seekor kuda, aku hendak susul mereka itu, aku hendak tanya puan Tianyin. Di bawah paksaan, Laskar berandal itu telah sediakan kuda yang diminta, Maka dengan menunggang kuda itu Giyok Kiauliong terus kabur keluar dari lembah itu, Ia telah mesti lewatkan dahulu jalanan yang sukar, baru ia sampai di tanah datar. Di sini ia simpan pedangnya ke dalam sarungnya, lantas ia kaburkan lebih jauh kudanya akan susul rombongannya puan Tianyin. Tat kala itu bulan dan bintang-bintang ada guram, angin meniup-niup pula dengan pasirnya yang berhamburan, Dengan lawan itu Kiauliong kaburkan terus kudanya, tetapi orang rupanya telah pergi jauh, ia tak dapat menyandaknya. Maka akhirnya, ia tahan kudanya. Ia merasa sebagai juga ia sedang mimpi. Benar-benar puan Tianyin ada seorang berandal yang aneh. Berpikir ia. Sesudah berdiam sekian lama, Kiauliong lantas ambil putusan lain. Ia tak ingin kembali ke lembah, ia tak hendak susul puan Tianyin lebih jauh, si awan di tengah langit. Ia kasih kudanya berjalan dengan tak bertujuan, sedang seng malam ada suram. Dalam keadaan sebagai itu, nona ini lantas ingat pada perbuatannya di waktu ia berumur 11 tahun, ketika gurunya tinggalkan ia pergi dengan padanya dititipkan itu. Peti dalam mana ada tersimpan dua kitab yang berharga, Butong Kun Kiam Choa Siye, Kitab Pelajaran Ilmu Silat dan Pedang dari Butong Pei. Di luar tau gurunya ia sudah buka peti itu dan baka isinya buku, akan terus yakinkan itu sambil catat bagian-bagian yang terahasia. Ia pelajarkan sendiri di luar tau gurunya. Ia telah berlaku begitu teliti, sampai pun seng guru tak ketahui yang petinya telah dibuka dan isinya dicuri baka. Sudah enam atau tujuh tahun Giyok Yau Liyong melatih diri sampai pada tadi siang untuk pertama kali ia coba kepandainya dengan berkesudahan ia sanggup pukul mundur dan rusak pada kawanan berandal Poantian In, sedang tadi baru saja ia bikin keok pada Poantian In sendiri, hingga ia jadi merasa sangat girang dan puas, karena ia beranggapan bahwa dirinya sudah tak ada tandingannya lagi. Tentu saja K.H.O. Long Chiu sendiri tak ketahui kepandainya murid yang cerdik ini. Aku telah punyakan kepandain yang tinggi, kenapa aku tidak mau lakukan sesuatu yang menggemparkan demikian si nona ngelamun terlebih jauh. Kenapa aku mesti siksa diri mengeram di dalam kamar saja? Ini pun ada pikiran yang menyebabkan ia sengaja tinggalkan rombongannya. Memikir demikian, yang bikin ia girang tak kepalang, K.H.O. Long menjadi lupa penat dan ngantuk, ia kasih lari kudanya lebih jauh, sampai sesudah melewatkan banyak li, ia mendapati munculnya cuaca pagi. Seng Fajar telah mulai perlihatkan diri dari jurusan timur, hingga selanjutnya nona ini mendapat tahu bahwa ia sedang menuju ke arah barat. Tanah tambah luas dengan tanah datar yang berumput. Di empat penjuru tidak kelihatan bukit atau gunung, hanya samar-samar ada terdengar suaranya kuda. Maka dengan perhatikan suara kuda itu, si nona kasih kudanya berjalan terus, tidak terlalu lama ia telah tiba di suatu tempat di mana ada kedapatan serombongan dari ribuan ekor atau lebih yang sedang asik geragoti rumput yang hijau. Ini adalah suatu pusat pemeliharaan kuda, pikir si nona. Ia pun dapat lihat tenda putih dari suatu kemah yang berdiri sedikit jauh dari tempat di mana ia tahan kudanya. Karena ia merasa dahaga, maka ia kedut lesnya akan kasih kudanya lari ke jurusan kemah itu. Ia telah mesti gunakan cambuknya akan membuka jalan di antara rombongan kuda itu. Itulah tentu ada kemahnya seorang Mongol, pikir Kiauliong selagi ia mendekati tenda itu. Di saat ia hampir sampai di muka kemah, dari dalam situ muncul satu orang perempuan muda dengan baju pendek yang berkembang, kakinya ditutup dengan sepatu dari kulit kuda, dengan rambutnya dikepang menjadi dua cacing seperti cacingnya sendiri. Ia lihat perempuan itu berumur sedikit lebih tinggi daripada umurnya sendiri. Nona itu ada berkulit putih meletak, hidungnya mancung. Dia tentu ada satu Nona Kozak, pikir ia, yang tenis saja angkat tangannya untuk mengasih tanda, atas mana Nona itu lantas menghampiri, yang segera menegur dalam bahasa Kozak. Atas ini ia geleng kepala. Aku tidak mengerti, ia kasih tahu. Rupanya Nona itu ketahui yang ia berhadapan dengan seorang Han, maka ia lantas menanya pula dalam bahasa Tionghoa, dari mana kau datang? Itu adalah suara yang lancar dan bagus, hingga Kiao Liong menjadi kagum. Ia loncat turun dari kudanya, ia tertawa pada Nona itu. Aku sangat haos, ia memberitahu. Apa kau punya air untuk aku minum? Ada, sahut Nona itu sambil manggut. Tapi ia mendekati, untuk pandang kuda tetamunya, yang nampaknya sangat menarik perhatiannya, sampaikan ia agak tak sudi omong lebih banyak lagi. Kiao Liong tarik palangnya tetapi ini pun tidak membuat kaget pada Nona Kozak itu, dengan kedua tangannya ia buka mulut kudanya Kiao Liong bagaikan ia hendak menghitung gigi kuda itu. Bukankah kau ada orang Kozak? Tanya Kiao Liong seraya tepuk pundaknya Nona Kozak. Nona itu manggut. Dan kau bisa omong Tionghoa baik sekali kata pula Nona kita. Itulah sebab aku sering turut ayah pergi berdagang di Ile, sahut Nona asing itu. Bahasa apapun aku mengerti. Titik. Tanda petik. Meskipun dia menyahut demikian, si Nona tetap perhatikan kudanya. Marilah kata Kiao Liong kemudian. Baru sekarang si Nona Kozak tinggalkan kuda dan ajak tetamunya pergi masuk ke dalam kemahnya yang terbikin dari bulu kuda, bentuknya bundar, nampaknya tidak tinggi, tetapi satu kali orang masuk ke dalam, rasanya ada tinggi dan lebar. Inilah disebabkan tanahnya digali dalam dan dibikin rata, lalu dialaskan permadani. Orang dan segala. Barang duduknya di atas permadani itu. Begitulah ada rumahnya orang Kozak yang hidup dalam penggembalaan berpindah-pindah. Kapan Kiao Liong sampai di dalam, ia lihat di situ ada berduduk seorang perempuan tua, siapa tidak bisa bicara Tionghoa, sebagaimana ia cuma bisa mengawasi saja. Inilah ibuku, si Nona Kozak memperkenali. Kiao Liong unjuk hormat pada nyonya itu, kemudian ia berduduk sambil bersilah. Nona Kozak itu sudah lantas menyuguhkan teh, cangkirnya ada terbikin dari kayu, tehnya bukan teh biasa hanya susu kuda yang ada bersari asam. Teh begini tidak cocok bagi Nona kita. Eh, kenapa kau tidak ikat kecil kakimu tanya si Nona Kozak, yang pegang-pegang sepatunya Kiao Liong yang indah. Aku ada golongan Kia Jin, sahut Kiao Liong. Orang perempuan Kia Jin ada sama dengan bangsamu, ialah tidak mengikat kaki. Dan apa namamu? Nona itu sebutkan namanya, yang dalam bahasa Tionghoa berarti BIEHE atau sinar layung yang indah. Dan kau, Nona ia balik menanya. Kiao Liong perkenali diri sebagai seorang si Liong, bahwa sendirian saja ia mau pergi ke ILEE, ILEE. Agaknya BIEHE ada sangat ketarik pada Nona tetamu ini. Mari, ia kata seraya mengajak keluar. Di sini ia menunjuk pada rombongan kuda. Dua laksa ekor kuda itu ada kepunyaan keluargaku. Ayahku ada satu saudagar besar dan kepala juga dari seratus keluarga. Sekarang ini, akan dibikin perlombaan kuda dan karena itu ayah telah pergi untuk membuat persiapan. Kau telah datang dengan menunggang kuda, bagaimana kalau kita berdua mendahului akan coba berlomba? Nanti, lagi dua hari, aku akan ajak kau menyaksikan pacuhan kuda itu. Akurkah kau? Kiao Liong geleng kepala. Sejak kemarin aku menunggang kuda satu hari terus, sekarang aku sangat penat lelah, ia bilang. Aku tidak bisa berlomba denganmu. BIEHE tertawa, ia hampiri kudanya Nona Gyo ke atas mana ia terus loncat naik. Sesudah mana, kuda itu ia kasih lari terputar-putar di muka kemah itu. Selagi ia dekati Kiao Liong, ia tertawa. Setelah itu, ia kasih kuda itu lari jauh, semakin jauh, hingga kuda dan orang jadi tertampak kecil, seperti satu titik saja. Kiao Liong tidak khawatir kudanya dibawa kabur, sebaliknya hatinya jadi gembira. Ia awasi itu rombongan kuda, akhirnya ia jadi tertarik. Ia pilih satu di antaranya yang berbulu hitam yang ia segera naiki. Itu adalah seekor kuda yang belum pernah dipakai dan sangat binal, maka kuda itu terus berjingkrakan. Tapi Kiao Liong ada satu penunggang kuda yang ulung, meskipun ia tidak pakai les dan sela, ia toh bisa berkuasa atas kuda itu, ia jepit perutnya dengan kedua kakinya, dan menjambak keras bulu surinya. Dan ketika kuda itu ditepuk kepalanya, ia segera lari kabur ke jurusan kemana si Nona Kozak tadi pergi. Tapi ia lari belum jauh, si Nona Kozak segera tertampak sedang mendatangi. Nona rumah terperanjat waktu ia lihat tetamunya naiki kuda hitam itu. Jangan, jangan naiki kuda itu ia berteriak. Itu ada kuda nakal. Kiao Liong tidak guberis pemberian ingat itu, malah dengan sebatia sambar cambuk dari tangannya biyee, dengan itu ia hajar kudanya, hingga kuda itu terus kabur dengan terlebih hebat. Sebentar saja dua atau tiga puluh li telah dikasih lewat, ketika Kiao Liong menoleh, ia lihat rombongan kuda sebagai sekumpulan binatang kecil. Sekarang ia tahan kudanya buat diputar balik, tetapi apa mau, bulunya binatang itu rontok, binatangnya sendiri loncat berjingkrak, maka tidak tempo lagi Kiao Liong terlempar jatuh. Benar ia jatuh atas rumput yang tebal, tetapi ia toh terbanting dengan tak berdaya, dari itu tidak heran kalau ia rasakan matanya gelap dan kepalanya pusing, hingga ia mesti rebah dengan tak ingat apa-apa. Entah berselang berapa lama, baru Kiao Liong sadar akan dirinya, ia merayap bangun, akan lompat berdiri. Tetapi ia rasakan kepalanya berat, percuma ia berdaya, ia terpaksa mesti rebah pula. Di antara rumput yang gemuk, angin meniup-niup dengan hawanya yang sejuk. Rasa sejuk ada baiknya bagi si nona, yang perlahan-lahan jadi merasa segar. Ia melihat langit, yang bersih, tetapi tak dapat dengar suaranya kuda. Kuda hitamnya sendiri sudah kabur sejak ia kena dibikin terlempar jatuh. Di situ pun tidak ada lain orang. Berselang pula sekian lama, Kiao Liong coba bangun akan duduk di atas rumput. Nyata kedua tangannya telah terluka dan berdarah terkena tusukannya rumput yang kaku. Dan ketika ia rabah kepalanya, ia dapat rabah barang cair yang kental dan melekat pada rambutnya. Dan itu adalah darah yang sudah beku. Maka ia mendapat tahu bahwa ia telah terbanting dan kepalanya terkena tanah dan luka sedikit. Celaka. Pikir ia dengan masgul. Dengan paksakan diri nona geok lantas berbangkit. Ia memandang ke sekitarnya, ia tampak hanya lautan rumput yang seperti tidak ada ujung pangkalnya. Dan rumput itu rebah bangun dengan teratur terkena sampokannya angin. Di udara ada terlihat juga burung-burung yang terbang. Dengan pengikat kepalanya, Kiao Liong sekadarah di tangannya, kemudian setindak demi setindak ia berjalan pergi. Niatannya adalah mencari kemahnya si nona koza. Apa mau ia sukar berjalan, karena kedua kakinya pun ia rasakan sakit. Ia menjadi bingung, sebab ia merasa pasti padang rumput mestinya ada ratusan liluasnya. Kemana aku mesti cari kemahnya si nona ia berpikir. Ia sudah jalan lama tetapi ia dapat kenyataan yang ia belum terpisah jauh dari tempat di mana ia rubuh. Ia jalan sangat perlahan. Padang ini ada sebagai gun pasir saja, aku pun bisa mati karena dahaga dan kelaparan di sini. Ia berpikir, dengan hati ciut. Ia bisa berlari keras tetapi sekarang dua-dua kakinya sakit, jangankan lari atau lompat, jalan cepat saja. Ia tak mampu dengan meringis menahan sakit. Ia paksa bertindak terus. Sampai matahari mulai doyong ke arah barat, masih kiauliong belum bisa lewati padang rumput, masih ia belum ketemui kemah atau orang. Ia sekarang merasa lapar, dan berdahaga juga, sedang kedua kakinya sakit bukan main, hingga sangat terpaksa ia rebahkan diri di atas rumput. Beberapa kali ia menghela nafas. Dengan lambat laun, cahaya langit bersorot merah, dan di tengah udara serombongan gagak terbang lewat sambil kadang-kadang perdengarkan suaranya yang tak sedap didengarnya. Angin malam kemudian telah menyusul menghembus-hembus. Melihat datangnya seng maghrib, kiauliong bingung tak kepalang. Ia pun rasakan seperti tenaganya habis, hingga ia lantas picinkan kedua matanya. Tiba-tiba dari kejauhan ada terdengar suara tindakan kuda. Kiauliong terperanjat, ia segera berbangkit. Sambil duduk ia mengawasi kejurusan dari mana suara tindakan kaki kuda terdengar. Di antara cuaca yang remang-remang ia lantas lihat beberapa ekor kuda sedang lari mendatangi. Penglihatan ini bikin semangatnya terbangun, karena sekarang harapannya timbul. Tolong ia berteriak, apabila ia lihat beberapa ekor kuda itu sudah datang lebih dekat. Suaranya itu dapat didengar, karena beberapa ekor kuda itu, yang ada penunggangnya, lantas menindak, dan penunggangnya mengawasi ke tempat dari mana suara datang. Kemudian, semua mereka lantas menghampiri. Aku di sini kiauliong berseru pula. Oh, kiranya Xochia di sini berseru beberapa orang itu. Kita justru sedang cari kau, Xochia. Kiauliong melengak. Ia dapat kenyataan, orang-orang itu berdandan sebagai serdadu-serdadu ayahnya, antaranya ada satu punggawa yang kepalanya pakai kopiah kebesaran dan tubuhnya tertutup jubah hijau yang gerombongan. Kapan punggawa itu sudah loncat turun dari kudanya, Kiauliong awasi padanya. Dia ada bertubuh tinggi dan besar, mukanya hitam, sepasang matanya bersinar tajam. Tidak berkumis atau jenggot, mukanya tercukur licin. Ia seperti kenali punggawa ini tetapi ia tidak ingat si dan namanya, tetapi ia merasa pasti bahwa orang itu bukan pegawai ayahnya. Ia lantas mundur. Kau datang dari mana? Ia lantas tanya. Kita datang dari Pekseekeng, sahup punggawa itu. Ketika kemarin Xochia lenyap selagi angin besar, Tai Tai jadi sangat bingung dan khawatir, maka kita lantas diperintah cari Xochia buat dihajak pulang. Di padang pasir, di padang rumput, kita cari Xochia sudah seharian penuh. Silahkan Xochia turut kita. Kiauliong mau percaya keterangan itu, akan tetapi ketika ia awasi yang lain-lain, ia jadi tercengang. Bersama itu punggawa ada datang tiga serdadu, tetapi sekarang semua serdadu itu pada putar kuda mereka dikasih lari menuju ke utara. Eh, kenapa mereka itu pada pergi? Ia tanya. Mereka bukannya rombonganku, kata si punggawa. Mereka ada serdadu-serdadu yang mesti pergi ke seokiekoan, tadi kita ketemu di tengah jalan secara kebetulan saja. Tai Tai cuma perintah aku seorang. Sekarang ini Tai Tai dan rombongannya berada di Pekseekeng, tidak jauh dari sini. Silahkan Xochia turut aku. Kesangciannya Kiauliong menjadi bertambah, apapula kapan ia lihat di selahnya punggawa itu ada tergantung satu buntalan cita merah. Yang ia rasanya kenal. Itu ada salah satu buntalannya, yang ia perintah Syuhi yang bawa. Dengan tidak kata apa-apa, dengan air muka tak berubah, nona ini lantas awasi itu punggawa, siapa sebaliknya sudah lantas tunduk. Buat sedetik, Kiauliong tercengang, tetapi segera ia samperi kuda dan naik ke atasnya, atas mana itu punggawa, dengan memegang les kuda, bertindak melewatkan kuda itu. Matahari sore telah menyinari mereka ini pada punggung mereka. Punggawa itu jalan sebagai penunjuk jalan dengan tindakan perlahan, dan Kiauliong pun kasih kudanya jalan perlahan sekali. Sembari jalan, nona ini terus mengawasi orang, hingga ia dapat kenyataan, kopiahnya itu punggawa ada tak pas pada kepalanya dan bajunya juga ada gerombongan. Kau siapa? Tiba-tiba ia bertanya. Aku si lo, sahut itu punggawa, dengan tak menoleh. Orang panggil aku lo Chauhoa. Aku turut Shochia sama-sama dari Chieboat. Mustahil Shochia tidak kenali aku? Mana aku kenal semua punggawa dalam tangsi nona ini baliki? Punggawa itu berdiam, ia jalan terus. Di dalam hatinya, Kiauliong tertawa mengejek, tetapi, memandang tubuhnya yang kekar, diam-diam ia merasa girang. Itu punggawa berjalan dengan sudah tak pegangi lagi les kuda, maka Kiauliong bisa berkuasa atas binatang tunggangannya itu. Begitu, dengan tiba-tiba, ia kasih maju kudanya sampai ia lewatkan itu punggawa, di depan siapa, tiba-tiba ia tahan kuda itu seraya ia menoleh, akan mengawasi muka orang. Cuaca masih terang, itu punggawa pun tak menyangka, maka tampang mukanya bisa terlihat dengan nyata. Di matanya Kiauliong, punggawa ini baru berumur 20 lebih, romanya cakap ganteng. Ia rasanya kenal ini orang, tetapi ia tak tahu, di mana ia orang pernah bertemu satu pada lain. Maka sendirinya, air mukanya menjadi merah. Toh ia tetap berpikir, oleh karena kecurigaannya. Punggawa Skelho itu tertawa kapan ia lihat tingkah lakunya si nona. Kita semua tak ketahui bahwa Sio Chia ada berkepandayan tinggi, ia kata. Siapa omong itu pada kau Kiauliong tanya. Jikalau aku benar punya kepandayan, mustahil aku rubuh dengan begini parah. Sudah, kau jangan ngobrol saja, hayo antar aku kepekseekeng. Tetapi, Sio Chia, kata punggawa itu, seraya maju menghampiri, hari ini kita tidak bakalan sampai kepekseekeng. Tanda petik. Habis, apa kita mesti rebah tidur di atas rumput, di udara terbuka sebagai ini si nona balik menanya. Kau tunjuki aku jurusannya Pekseekeng, aku bisa pergi sendiri ke sana. Cuaca sudah mulai gelap, Sio Chia, punggawa itu kata pula. Taruh kata aku beritahukan Sio Chia jurusannya itu tempat, pasti nona tidak bakal keburu sampai di sana. Umpama Sio Chia kesasar, habis bagaimana aku mesti melaporkannya kepada tai-tai? Tidak jauh dari sini ada sebuah kampung, aku hendak antar Sio Chia kesana untuk bermalam, besok pagi baru kita susul tai-tai. Aku tak sangka bahwa kau kenal baik keadaan tempat ini kata nona itu. Harap Sio Chia jangan heran, tempat ini biasa aku lewatkan. Semua surat-surat dinas untuk Ile'e adalah aku yang biasa antarkan, punggawa itu kasih keterangan. Kyo Liong Manggut. Jawaban itu ada tepat dan beralasan. Apakah kau ketahui tai-tai-tai pergi ke mana kemudian tanya pula? Bukankah tai-tai pulang ke pak hiasi punggawa baliki? Mau atau tidak, nona Giyok mesti percaya punggawa ini, ia sanksikan kecurigaannya barusan. Demikian ia kasih jalan kudanya, dengan ikuti si anak muda. Langit jadi semakin gelap dan gelap, dan seng bintang, dengan rembulan sisa, mulai pencarkan sinarnya yang lemah. Angin malah meniup-niup, sampai Kyo Liong merasai keletihan tubuhnya. Sekian lama mereka berjalan, akhir-akhirnya mereka sampai dalam sebuah kampung yang terdiri dari belasan rumah. Di situ ada dipelihara anjing, karena binatang itu terus menggonggong apabila dua orang asing ini dan kudanya mulai masuk ke dalam bilangan kampung itu. Punggawa silo itu menghampiri sebuah rumah, yang pintunya ia terus tolak, akan ia masuk ke dalam pekarangan, maka tidak lama kemudian, muncullah satu pertani tua, yang tangannya menenteng lemtera, yang mengundang masuk. Kyo Liong bawa kudanya masuk ke dalam pekarangan, di sini ia loncat turun, dengan tenteng buntalan, yang ia jumput dari atas kuda, ia bertindak masuk mengikuti tuan rumah itu. Di dalam tidak ada lain orang, si petani letakkan lenteranya di atas meja. Si orang silo masuk belakangan, rupanya ia habis tambat kuda. Ada makanan apa di sini ia tanya tolong lekas sajikan. Baik, baik menyahut si orang tua, agaknya ia sangat ketakutan. Ia berlalu dengan lekas. Kyo Liong bikin lentera menjadi terang, atas mana, punggawa itu lekas menoleh ke lain jurusan. Di dalam itu ada pakaian Shochia, ia kata, seraya menunjuk buntalan. Sudah dua hari Shochia tidak kembali, tai-tai khawatir pakaian ka sudah kotor, dari itu ia perintah aku bawa ini buntalan, untuk Shochia salin. Kyo Liong bertindak, akan mendekati, tetapi punggawa itu mundur ke samping, mukanya terus dibikin teraling dari sinar api. Kyo Liong buka itu buntalan, ia dapati isinya benar ada pakaiannya sendiri. Cuma di situ tidak ada sepatu dan kas kaki. Ia berpaling, akan awasi pula punggawa itu, yang tidak lantas undurkan diri dengan pergi keluar. Sekarang pergilah kau keluar, ia kata, dengan suaranya satu nona majikan. Jikalau aku tidak panggil, jangan kau datang kemari. Orang Shiloh itu menyahuti, ya, lantas ia berlalu. Lantas Kyo Liong duduk di atas pembaringan. Pikirannya bekerja. Tiba-tiba ia dapat gangguan dari tangisannya satu anak kecil, yang bersuara dua kali, lantas berhenti, sebagai juga ada orang menekap mulutnya. Kemudian terdengar hanya tangisan perlahan sekali. Dengan kecurigaan, Kyo Liong menghampiri bilik papan, akan pasang kuping. Di sini ia dengar terang, anak itu hendak menangis tetapi batal. Jangan nangis. Kalau kau nangis, kau binasa demikian terdengar suaranya seorang perempuan, suara ancaman yang tertekan. Kyo Liong merasa heran, tetapi ia lekas kembali ke pembaringannya. Dari luar rumah terdengar suara kuda berbenger, dan dari luar jendela terdengar suara hlaan napas berat dari orang lelaki. Diam-diam Nona Gyo tersenyum tawar. Tidak berselang lama, pintu kamar dibuka dari luar dan si orang tani datang dengan membawa teh keanteh, sepiring garam, sepotong kue dan bubur yang mana ia terus atur di atas meja. Kyo Liong turun dari pembaringan selagi orang bekerja, di saat orang itu sudah selesai, tiba-tiba ia menghampiri, akan cekalengannya. Apakah kau telah kenal lama orang silo itu? Ia tanya, dengan perlahan, tetapi suaranya berpengaruh. Apakah kau takuti ia? Matanya petani tua itu mendolong, kumis dan jenggotnya bergerak-gerak. Ia tidak jawab itu pertanyaan. Sementara itu, daun pintu terbuka renggang dan di depan pintu berdiri si orang silo. Sekarang pergilah kau keluar, kata Kyo Liong, dengan suara nyaring. Kalau nanti aku sudah pulang, aku nanti kirim orang untuk membalas kebaikanmu ini. Orang tua itu tetap bungkam, ia terus ngeloyor keluar. Kyo Liong turut bertindak ke pintu, untuk menutup pintu itu sekeluarnya si petani tua, tetapi berbareng dengan. Itu ia melihat keluar di mana cuaca ada gelap. Si orang silo sudah tidak berada lagi di depan pintu. Tatkala Sinona rapati pintu, ia dapat kenyataan kunci cuma sebatang sorok, hingga pintu itu tidak bisa dikunci dengan kuat, sedang di dalam kamar itu tidak ada benda apa juga yang bisa dipakai menapai atau mengganjal pintu. Bertindak ke meja, nona ini dahar sepotong kue, kemudian ia padamkan api, merabah pembaringan, di situ ia terus rebahkan diri. Ia rebah sambil pasang kuping. Ia tidak usah menunggu lama, akan dengar suara hlaan napas yang berat di luar jendela. Lekas-lekas ia berpura-pura menggeros. Lewat pula setian lama, tiba-tiba terdengar pintu bertelotekan. Kiao Leong terperanjat, tetapi ia diam saja, melainkan matanya mengawasi. Ia rebah miring tangan kiri menandai pembaringan, tangan kanan siap dengan dua jeriji terunjuk dari tengah. Ia terus perdengarkan suara mengeroknya. Daun pintu telah terbuka dan tertutup pula, setelah mana di muka pembaringan ada berdiri seorang dengan tubuh besar dan tinggi, tangannya seperti ada menyekal suatu apa, yang mana dengan hati-hati dia letaki di atas pembaringan, kemudian tangan itu dipakai meraba dan mengusap-usap rambutnya si Nona. Dengan tiba-tiba Kiao Leong geraki tubuhnya loncat bangun dan berduduk, sedang tangan kanannya, dengan dua jarinya, menotok tubuhnya orang. Tapi orang itu menangkis dengan cepat, karena mana, si Nona terus loncat turun seraya membarengkan menyerang pula. Jangan, jangan menyerang, aku tidak bermaksud jahat kata itu orang, yang gerakannya sebat luar biasa, sebab begitu berkelit dari serangan, ia bisa menubruk dan coba bikin tak berdaya tangannya si Nona. Kau tidak bermaksud jahat menegur Nona Jiok. Jangan kira aku tidak tahu siapa kau ada sambil mengucap demikian, Kiao Leong gerak di kakinya, menjejak, hingga orang itu seloyongan di depannya. Benar-benar aku tidak bermaksud jahat kata pula orang itu, yang tidak melakukan penyerangan membalas. Jikalau aku berpikiran lain tentu sejak di tempat sunyi, aku sudah culik pada kau. Mustahil aku mau tunggu sampai aku antar kau kemari. Jikalau kau tidak percaya aku, coba lihat. Dengan cepat orang ini keluarkan bahan api dan nyalakan itu, untuk dipakai menyului ke atas pembaringan. Lihatlah itu ia kata. Kiao Leong lihat sebatang pedang dan sebungkus uang di atas pembaringannya, meski demikian, ia toh tidak segera lepaskan kedua lengannya orang, yang ia tadi telah sambar dan cekal. Kau toh poan Tiani niat tanya. Kenapa kau pedayakan aku dengan kau menyamar sebagai punggawa negeri? Dari mana kau mendapati bungkusan pakaian ku itu? Apa maksud kau maka tengah malam buta rata, secara diam-diam ini, kau antarkan aku ini pedang dan uang? Lekas terangkan. Sementara itu, Kiao Leong pun lihat orang itu ada memakai ikat pinggang hijau di mana ada menyelip sebatang golok Kang Toh yang panjangnya tidak ada dua kaki, maka dengan sebat luar biasa, ia sambar dan cabut golok itu, hingga segeralah terdengar satu suara nyaring. Dari gelang-gelangan pada gagangnya golok. Goloknya sendiri pun berkelebat bersinar. Atas itu, itu orang segera ulapkan tangannya. Hati-hati ia peringeti. Golok itu tajam luar biasa, nanti tanganmu terluka. Kiao Leong angkat tangannya yang menyekal golok itu, dengan itu senjata ia ancam dadanya orang. Orang itu tidak unjuki roman takut, bajunya malah terbuka kancingnya, hingga kelihayan dadanya. Dengan tenang ia menoleh, ia geraki tubuhnya, buat nyalakan api di meja. Jangan gusar, Sio Chia, ia bilang. Kau dengarlah keteranganku. Kiao Leong berdiam, ia mengawasi terus. Dengan sebenarnya aku ada poantian in los yau hau, kata pula pemuda itu, yang menyamar sebagai punggawanya Giyok Taijin. Sio Chia telah datang ke saranku di dalam lembah, aku dapat kenyataan, kecuali cantik, kau pun gagah, maka aku jadi ingin cari tahu tentang asal-usul kau. Aku percaya Sio Chia tidak nanti mau cerita jikalau aku menanyakan kau, dari itu, aku lantas berdaya upaya sendiri. Dengan ajak sejumlah orangku, malam-malam juga aku berangkat ke Pekse Keng. Di sana ada bersanggerah serombongan kereta pembesar negeri, di sana aku dapat keterangan hal lenyapnya Giyok Sio Chia selama terjadi penyerbuan rombongan begal. Dari keterangan ini, aku mendapat tahu siapa adanya Sio Chia, maka sengaja, dari kereta keluarga, aku curi buntalan ini. Kita lantas datang kemari, dengan pakai-pakaian yang kita dapat rampas. Aku ada bawa tiga pengikut. Dari satu Nona Kozak aku dapat tahu Sio Chia telah pergi dengan menunggang kuda, bahwa selagi kudanya kembali, kau tidak turut muncul. Nona Kozak itu khawatir Sio Chia dapat celaka. Aku pun berkhawatir, maka kita segera mencari, berputar-putar, sampai setengah harian. Aku khawatir Sio Chia menyangka jelek, maka tiga orangku itu, aku perintah segera undurkan diri, sedang Sio Chia, aku pedayakan sampai datang ke sini. Aku tidak bermaksud lain, Sio Chia. Aku pikir akan besok antar Sio Chia ke Pek Seekang, hanya aku khawatir, mereka tentu tidak berdiam lama di sana, barangkali mereka sudah pergi terus sampai di kota kekeliaah. Boleh jadi dari sana barulah mereka akan kirim orang, untuk mencari Sio Chia. Jalanan di sini ada buruk, aku sendiri tidak merdeka akan ikuti kau, dari itu, Sio Chia, aku sengaja bawakan kau ini pedang dan bungkusan. Aku juga telah rawat kuda kau, aku akan bekali rangsum kering dan air. Dan aku akan kirim orang untuk menjadi pengantar Sio Chia. Aku tidak kandung maksud jelek, aku lihat kau cantik dan gagah, aku kagumi itu, maka aku ingin berbuat suatu apa untuk kau. Tanda petik. Poantian In, si awan di tengah langit, bicara dengan tetap dan sambil tersenyum, tubuhnya sedikit bergerak, suatu tanda dari tabahnya hati. Karena gerakan tubuhnya itu, beberapa kali dadanya membentur goloknya yang tajam, yang berada dalam cekalannya si nona, hingga Kiao Leong mesti setiap kali-setiap kali tarik mundur tangannya itu. Selama itu, perlahan-lahan hatinya Kiao Leong jadi sabar dan sabar. Di lain pihak, ia ketarik dengan itu golok yang gagangnya bergelang. Ia pun jadi ketarik oleh ini kepala berandal dari Sin Kiang. Tadinya Poantian In, piara rambut panjang dan kusut, mukanya berewokan, hingga jadi tidak keruan, tetapi sekarang ia merupakan satu anak muda yang cakep, tubuhnya tinggi besar dan kekar, usianya paling juga baru. 24 atau 25 tahun? Hampir Kiao Leong tidak mau percaya bahwa pemuda ini telah mampu kendalikan ratusan berandal yang ganas, yang sangat ditakuti. 25. Jangan kau omong bahwa kau hendak berbuat suatu apa untuk aku. Kemudian dia kata, tidak usah sebut-sebut hendak kirim orang untuk antar aku pada rombonganku. Aku memberitahu kau, memang sengaja aku pisahkan diri dari rombonganku di saat yang kalut itu, karena aku berniat merantau, pesiar kemana aku suka, dan aku tidak pikir untuk segera pulang. Tapi aku dengar, dari suaramu, kau bukannya asal sini, dan kau masih begini muda. Mengapa kau datang ke tempat begini jauh, untuk menjadi berandal? Poantian inggeleng-geleng kepala, tetapi ia tersenyum. Kau tidak tahu tentang urusanku, ia bilang. Dan aku tidak hendak jelaskan itu pada kau. Tetapi aku ingin kau tidak anggap aku ada satu berandal sejati. Aku tahu aturan, aku tidak hidup melulu sebagai benggal. Kau tahu, aku pun ada pelihara banyak kuda. Hanya, aku ada seorang yang bernasib buruk, hingga karenanya, aku telah merantau dan bersengsara sampai di sini. Tanda petik. Ia menghela nafas, ia kancing bajunya. Kiao Liong mundur, akan berduduk di atas pembaringan. Ia masih cekal terus goloknya orang. Ini hari aku suka kasih ampun pada kau, kata ia, dengan masih menerongkol. Poantian inggeleng kepala sambil tertawa. Aku tidak takut mati, ia bilang dengan gagah. Sio Chia, kau ada terlalu cantik, umpama kau bunuh aku dengan golok itu, aku tak penasaran. Sudah, keluar nona itu membentak, matanya mendelik. Poantian ing tetap tertawa, ia putar tubuhnya, akan bertindak pergi. Tunggu dulu tiba-tiba Kiao Liong memanggil. Nama apa kau pakai barusan? Poantian ing berpaling dan menjawabnya, Lo siau haou. Nona itu perdengarkan suara dari hidung, sampai beberapa kali, ia tertawa-tawar. Biasanya kau ada sangat galak, sampai semua orang di sini sangat takuti kau. Ia kata pula. Lihat saja itu bocah di kamar sebelah, sampai ia takut nangis. Poantian ing tidak kata apa-apa, ia terus bertindak keluar, daun pintu ia rapati di belakangnya. Kiao Liong mengawasi sampai pintu sudah tertutup, lantas ia pasang kuping. Sampai sekian lama, ia masih dengar tindakan kaki bulat-balik. Ia mengerti, Lo siau haou tentu tidak punyakan tempat tidur. Samar-samar, ia pun dengar itu nyanyian yang ia kenal titik. Haou adalah aku, panama adikku. Tanda petik. Aneh. Ia berpikir, ia benar-benar ada satu berandal yang aneh. Tanda petik. Kiao Liong rasai mukanya panas sendirinya. Kapan ia ingat bagaimana barusan lasiau haou telah rabah dan usap-usap rambutnya. Aku telah berlaku sembrono, sampai aku rubuh dari kuda dan tak berdaya. Ia lalu ngelamun, coba tidak ada Lo siau haou, yang datang menolong. Sekarang ini aku tentu masih rebah di padang rumput. Ia berlaku sopan. Santun terhadap aku, ia malah sangat perlukan kebutuhanku, hingga ia sudah bawakan aku pakaian, pedang dan uang, dan besok ia berniat mengirim wakil buat antar aku. Benar aku berlalu dengan suka sendiri, tetapi dari pihakku, tidak ada datang orang yang mencari, maka beruntung aku ketemu ini orang. Tanda petik. Di luar seng angin telah meniup keras pada jendela sampai kertas jendela perdengarkan suara, di antara itu, pun ada terdengar suaranya Lo siau haou. Dunia suram-guram, memancarkan bencana. Tanda petik. Kau nyanyikan apa di sana akhirnya menegur ini Nona. Ini adalah nyanyian yang orang ajarkan aku, sahut lo siau haou, yang datang menghampiri jendela. Jikalau aku sedang berduka atau pikiran pepat, seringkali aku nyanyikan lagu ini. Tanda petik. Tanda petik. Kiauliong mau tertawa tetapi ia cegah itu, kendati demikian, ia tunduk sendirinya. Ia merasa mukanya jadi semakin panas. Tiba-tiba terdengar daun pintu berbunyi dan si berandal muda masuk pula ke dalam. Berhenti berseru Nona Giok, selagi orang hendak bertindak terus. Lo siau haou benar-benar tunda tindakannya. Nona Giok mengawasi dengan metu, terbuka lebar. Coba kau nyanyikan pula nyanyianmu, untuk aku. Dengar, ia kata kemudian. Lo siau haou menurut dengan tidak kata apa-apa, ia menyanyi, tapi, baru saja ia nyanyi sampai di bagian si ibu menelan racun, suaranya menjadi semakin perlahan dan mengharukan hati, rupanya ia sangat berduka. Kiauliong tunduk, hatinya berdebar-debar. Api telah berkelak-kelik di antara sampokannya angin, yang molos dari pintu. Siau haou lanjutkan nyanyiannya, meskipun dengan suaranya yang sembar. Ia nyanyi sampai di bagian masih ada dua adik perempuan, lantas ia berhenti dan kata, Di belakang ini masih ada dua rintasan, yang aku telah lupa syairnya, hanya apa yang aku masih ingat, adalah dua yang terakhir, iyalah. Dua puluh tahun kemudian, kalau kita bertemuan, kita akan balas budi dan dendam, tak ayal-ayalan. Tanda petik. Habis berkata begitu, dengan lengan bajunya, ia susut air matanya, yang telah keluar dengan tak terasa. Kiauliong telah gigi terapat kedua baris giginya atas dan bawah. Apakah nyanyian itu ada mengenai kejadian yang benar? Ia tanya, apa benar ayahmu binasa di tangan musuh dan ibumu telah racuni diri? Itulah aku tak tahu, sahut Siau haou. Aku ada asal orang lulam hu, sejak aku ingat, aku hanya punya engkong tukang warung arak, siapa tak tahu tentang ayahku. Dalam umur sembilan tahun, engkong kirim aku ke sekolah. Kampung. Engkong punya sepucuk surat, ketika ia buka surat itu, di dalam situ ada tertulis ini nyanyian yang aku nyanyikan dan guruku ajarkan itu padaku, sebagai mata pelajaran, yang aku mesti apalkan. Katanya adikku dan saudara perempuan berada di lain tempat, bahwa mereka pun bisa nyanyikan nyanyian ini, maka kalau aku menyanyi dan mereka dapat dengar, mereka bakal kenali aku sebagai saudara mereka. Sayang itu waktu aku ada sangat gemar memain, sampai aku tak ingat seluruhnya nyanyian itu, hingga berselang satu tahun, aku lantas lupa benar-benar. Aku telah merantau ke beberapa provinsi, aku telah yakinkan ilmu silat. Di saat-saat hati pepat, aku tentu nyanyi, tetapi sampai sebegitu jauh, aku masih belum juga dapat cari atau ketemu sekalian saudaraku itu. Tanda petik, kau harus dikasihani, kata si nona, yang terharu bukan main. Mengapa kau sampai di simki yang ini? Buat sesaat, lo siowhau bersangsi, tetapi toh ia menyaut. Biarlah aku omong terus terang, ia kata. Ketika aku berumur sepuluh tahun, lantaran ayah dan ibu angkatku perlakukan buruk padaku, sedang juga aku tidak ketarik akan bersekolah, aku lantas minggat. Aku buron mengikuti satu pengemis. Ia ada satu panca longok, maka juga ia telah ajarkan banyak ilmu untuk mencuri, hingga aku selanjutnya bantu ia cari penghasilan. Dan dengan itu jalan sesat. Satu kali aku kepergok dan orang telah hajar aku sampai hampir aku binasa, baiknya kemudian aku dapat ditolong oleh satu saikong, yang bawa aku ke Butongsan. Dan semua imam di atas gunung ini mengerti ilmu silat, maka aku juga turut belajar, antaranya aku utamakan ilmu menggunai pedang. Kemudian lagi, karena lakukan satu kesalahan, suhu usir aku dari gunung. Tanda petik. Apakah itu yang kau lakukan memotong kiauliong? Poantianenunjukiru main malu. Oleh karena aku permainkan satu nona, aku telah langgar pantangan gereja, ia akui. Sejak turun gunung, aku hidup dalam perantauan, sampai beberapa tahun, aku datang kemari untuk cari satu orang. Di sini tempat memang ada bersarang serombongan berandal, mereka pegat aku, tetapi dalam satu pertempuran, aku bisa tak luki mereka, dengan kesudahannya mereka angkat aku sebagai pemimpin mereka. Aku tinggal di Angsyongnia, tempat di mana kemarin kau dibegal, belum ada satu tahun. Bukannya cita-citaku akan hidup terus sebagai berandal, pekerjaan ini aku lakukan selama menantikan berhasilnya usahaku memelihara banyak kuda, agar dengan hasil kuda itu, kita bisa punyakan cukup uang untuk hidup kita selanjutnya. Setelah bisa andalkan kuda, aku berniat cuci tangan. Umpama kata aku dapat cari orang yang aku cari itu, barangkali aku sudah angkat kaki terlebih siang. Tanda petik. Siapa itu yang kau cari si nona menanya terus. Ia ada satu tuan penolong dari aku, Sahutlos Yauhau, yang mau omong terus terang. Sejak perpisahan aku dengan penolong itu, sepuluh tahun lebih sudah lewat. Dahulu ialah yang pesan aku, andai kata aku ingin ketemu padanya, aku mesti susul dan cari ia di Sinkiang. Nyanyanku itu adalah ia yang karang untuk kita. Aku ini ada anak siapa dan di mana adanya adik laki-laki dan adik perempuanku, semua itu adalah penolong itu sendiri yang ketahui. Jadinya ia itu ada seorang aneh, pikir Kiyo Liyong. Ia lalu tanya, siapa namanya orang itu? Ia ada Khao Long Chiu. Nona Giyok terperanjat. Khao Long Chiu ia ulangi. Apakah ia ada Khao Ingang, itu orang yang telah berusia lima puluh tahun lebih, yang putih kumis jenggotnya? Siao Hau pun agaknya heran, tetapi ia menyahuti, Tatkala dulu aku ketemu Khao Long Chiu, itu waktu aku. Baru berumur tujuh atau delapan tahun, maka kalau sekarang aku ketemu padanya, tentu aku sudah tidak dapat mengenalkan lagi. Aku cuma dengar ia dipanggil Khao Long Chiu, belum pernah aku dengar ia dipanggil Khao Ingang. Ia ada seorang terpelajar surat. Inilah tentu dianya kata Giyok Kiyo Liyong sambil berbangkit. Aku kenal orang yang kau cari itu. Ia adalah guruku, ia memang ada seorang luar biasa. Ia berada dalam rombongan kita, dan mempunyai istri. Istrinya pun mengerti ilmu silat. Ketika kemarin ini orang-orangmu datang menyerbu, ia berada dalam sebuah kereta, karena aku berlalu dalam kekalutan, aku tidak tahu apa jadinya dengan mereka. Besok aku nanti antar kau menyusul rombongan keretaku, akan cari penolongmu itu. Aku percaya, asal ia mendapati kau, kau tentu akan diajak bersama-sama, hingga kau tak usah menjadi berandal terus. Titik. Tanda petik. Los Yauh Hau Ugirang mendengar keterangan ini, ia manggut-manggut. Terima kasih. Terima kasih.